Halo teman-teman, sekarang kita belajar mekanika fluida, mata kuliah yang paling menakutkan setidaknya bagi saya pada waktu ngambil jurusannya satu dulu Apapun itu, menurut saya yang masih berhubungan dengan fluida anak teknik, anak jurusan matematik, jurusan fisika harus mengerti tentang itu jauh lebih dalam Mekanika fluida ini teman-teman akan temukan lagi, dan lagi, dan lagi di masa depan selama masih bersentuhan dengan apapun yang mengalir Jadi hari ini kita mau belajar lebih dalam tentang itu Kuliah pertama masih berkutat di sekitar identitas, definisi, dan Newton's Law of Viscosity Apa itu semuanya? Kan bingung kan? Nah jadi, sebelum kita mulai lebih jauh, yang paling penting dari mempelajari sesuatu adalah tahu definisi apa yang kita pelajari Jadi apa sih itu yang disebut fluida? Sebenarnya, orang banyak kalau ditanya apa yang disebut fluida itu pasti bilangnya apapun yang mengalir, atau apapun yang kalau ditaruh di dalam sebuah bejana mengikuti bentuk bejana tersebut Benar sih, dua-duanya boleh, tapi yang membuat seseorang itu jawabannya elegan adalah kalau jawabannya tentang definisi itu hanya bisa dipenuhi oleh satu wujud gitu Jadi unik, misalnya saya kasih contoh Misalnya, pasir Pasir juga kan bisa disebut mengalir dan juga kalau ditaruh di dalam bejana akan memiliki external shape seperti bejana itu tersebut sendiri Tapi yang pasti pasir itu bukan fluida Nah jadi, jawaban yang elegan tentang fluida adalah sebuah substansi yang terdeformasi secara terus menurus ketika terkena atau teraplikasi oleh tekanan geser Jadi intinya fluida itu adalah sebuah substansi yang tidak bisa menahan beban tekanan geser gitu artinya Jadi yang disebut tekanan geser atau shear stress ini adalah salah satu yang perlu kita perhatikan nanti Bahasa Yunaninya biasanya disebut tau tekanan geser atau tau tau itu definisinya adalah gaya geser dibagi area jadi F ini force shear force tepatnya sedangkan A ini area gitu ya jadi begitu nah unitnya tentu Newton per meter persegi karena itu unitnya area dibagi unitnya gaya dibagi unitnya area apa sih yang disebut shear force sebenarnya force itu adalah sebuah vektor ya jadi biasanya ada panah di atasnya jadi punya gaya punya magnitude punya arah gitu yang disebut shear itu yang disebut shear itu kalau arahnya itu paralel terhadap bidang di mana force itu diaplikasikan ya kan jadi kalau misalnya saya lagi ngusap-ngusap papan ini nah itu artinya saya sedang mengaplikasikan gaya geser karena saya mengaplikasikan gaya tersebut paralel dengan permukaan papan tulis jadi kalau saya lagi bayan sama istri saya abis marah-marah saya usap itu dan saya sedang mengaplikasikan tekanan geser gitu atau gaya geser ya kalau saya dorong dari luar ke dalam itu namanya normal force gitu ya sebenarnya force sama aja gaya satuannya Newton gitu ya kan nah area adalah ya kalau saya sedang mengaplikasikan gaya geser disini area-nya adalah area di mana tangan saya menyentuh papan itu jadi besarnya tangan saya gitu kan nah jadi ini adalah gaya geser dan tekanan geser sebenarnya sebuah definisi yang ribet berbelit-belit ini bisa diperpendek menjadi sebuah formula kenapa kita dijadikan formula karena kalau jadi formula kita bisa jadikan alat untuk mengukur sesuatu kalau kalimat begini kan gak bisa gitu kan nah lahir apa yang disebut Newton's Law of Viscosity yang bilang bahwa tau itu berbanding dengan du over dy nah u adalah kecepatan y adalah koordinat y dalam ruang dan tau itu tekanan geser jadi kalau bingung saya berikan sebuah ilustrasi gitu ya sebenarnya definisi ini bisa diganti dengan Newton's Second Law yang kira-kira panjang itu cuma 1 inci tapi untuk membuat kita mengerti lebih banyak saya berikan ilustrasi dimana persamaan tersebut bisa diaplikasikan misalnya kita punya sebuah permukaan yang terbuat dari benda keras atau solid gitu ya misalnya di atas permukaan tersebut ada lapisan air yang tipis jadi lapisan air yang tipis seperti itu ya ini sih dilebih-lebihin padahal maksudnya tipis gitu ya misalnya tipis gitu ya tipis kalau tipis kita kasih lambang delta gitu misalnya di atas benda cair ini atau air ini saya taruh handphone saya yang anti air bentuknya kotak jelek karena didesain sama anak untat nah ini punya gaya geser F ya kan saya mau aplikasikan gaya geser F jadi arahnya itu harus paralel terhadap permukaan cairan tersebut nah Newton's law kalau teman-teman ambil fisika tentu bilang bahwa kalau ini diaplikasikan kepadanya gaya pasti dia juga akan bergerak dengan sebuah kecepatan taruhlah kecepatannya itu V misalnya ya konstan kecepatannya ya oke sekarang tentu secara imajinasi kita bisa memprediksi bahwa kalau ini diaplikasikan tekanan pasti karena dia mengapung di atas lapisan air air di bawahnya pun akan bergerak itulah yang di kuantifikasi oleh persamaan tersebut gitu nah jadi satu hal yang perlu kita tahu sebelum kita prediksi bagaimana sebenarnya dia bergerak adalah bahwa molekul air itu saling berikatan dengan molekul air sebelahnya demikian juga ketika air itu bersentuhan dengan solid atau benda padat maka molekul dari benda padat tersebut juga berikatan atau memiliki ikatan betapapun lemahnya itu dengan molekul air dengannya dia bersentuhan itu namanya gaya adhesi dan kohesi itu untuk kuliah lain mungkin bidang fisika bidang kimia gitu ya jadi kalau kita bayangkan air itu memiliki molekul di bawahnya tentu ini disimplifikasi ya molekul air itu sebenarnya padat sekali kalau mau tahu berapa banyak dalam satu mili itu kira-kira sebanyak bilangan Avogadro gitu nah jadi molekul air yang bersentuhan dengan molekul padat itu akan bergerak seturut dengan kecepatan molekul padat tersebut karena dia berpegangan tangan kan dengan padat tersebut kan benda padat jadi dia akan bergerak dengan kecepatan V identik dengan kecepatan benda padat tersebut ke kanan sedangkan dia juga bergerak dengan menarik molekul di bawahnya persis gitu kan disini dan disini itu ada gaya tarik-menarik nah karena molekul molekul di dalam air itu atau cairan apapun itu berpegangan tangan tapi pegangannya tidak terlalu kuat gitu berpegangan setengah hati kayak lagunya ada band makanya juga bergerak ke kanan tapi tidak cepat secepat molekul yang berada di atasnya paling segitu kira-kira ya kan demikian juga di bawahnya paling segitu demikian juga di bawahnya paling segitu dan karena yang paling bawah itu molekulnya berikatan dengan molekul solid yang tidak bergerak atau kecepatannya 0 maka molekul ini juga memiliki kecepatan 0 nah kondisi itu disebut no slip condition gitu ya nah inilah yang bisa dikuantifikasi oleh persamaan tersebut teman-teman perhatikan bahwa dari sini ke sini itu adalah persebaran kecepatan itu yang disebut U atau persebaran kecepatan molekul-molekul cairan berdasarkan koordinat Y jadi U ini adalah persebaran kecepatan molekul-molekul fluida di dalam lapisan film fluida ini seturut dengan koordinat Y jadi U pada Y sama dengan 0 atau di titik dimana koordinat Y ini berasal U itu 0 sedangkan titik di sini Y sekian dalam hal ini Y adalah delta U itu adalah V itu sendiri nah karena delta ini kecil kecil sekali ya misalnya mungkin submilimeter atau bahkan lebih kecil lagi maka kita bisa asumsikan bahwa persebaran kecepatan itu linear gitu kan artinya garisnya lurus padahal mah sebenarnya di dunia nyata nggak begitu ya kan pasti bisa bengkok dan lain sebagainya nah itu non linear dan sangat kompleks tapi karena ini kuliah pertama kita simplifikasi dulu ya jadi ini linear nah inilah teman-teman yang disebut D U over D Y ya jadi D U over D Y itu adalah kemiringan dari garis ini D U over D Y adalah perubahan D difference of U perubahan U terhadap perubahan Y jadi kemiringan dari diagram tersebut yang Newton itu bilang adalah bahwa apa yang kita masukkan ke dalam sistem penyebab yaitu ini kan kita masukkan gaya kan gaya yang menyebabkan sheer stress itu menghasilkan D U over D Y ini adalah penyebab ini adalah yang disebabkan ini adalah apa yang kita masukkan ke dalam sistem ini adalah produknya relasi antara sebab dan penyebab dengan akibat itu dienkapsulasi oleh persamaan tersebut jadi Mu itu adalah proportionality constant antara sheer stress dengan variasi U terhadap Y gitu jadi ini bisa juga dibilang rate at which fluid deforms berapa cepat fluid itu terdeformasi ketika diaplikasikan kepadanya gaya geser gitu juga bisa disebut absolute viscosity atau viskositas absolute gitu nah ini adalah preambul kuliah mekanika fluida yang tentu banyak sekali soal soal engineering soal-soal praktis yang bisa diselesaikan dengan pemahaman yang benar akan Newton's law of viscosity di kuliah-kuliah berikutnya saya coba berikan contoh-contoh singkat dimana teman-teman bisa mengaplikasikan ini untuk menyelesaikannya sehingga menambah pengertian tentang Newton's law of viscosity sampai bertemu di kelas berikutnya